Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara kita menandai waktu salat dengan matahari? Simak videonya sampai habis Pada video lepas, saya sudah memberitahu cara mengetahui waktu salat Menggunakan matahari tapi waktu zuhur Pada video ini saya akan menjelaskan waktu asar Oke, yang pertama Untuk memudahkan, anggap saja ada sebuah benda Misalnya benda yang kecil saja, pulpen Pulpen pendek dan mudah untuk digunakan Taruhlah pulpen di bawah sinar matahari Kemudian lihat bayangan yang ada pada pulpen tersebut Kalau bayangannya itu sudah lebih panjang daripada benda Maka itu sudah masuk waktu asar Saya ulang sekali lagi Kalau bayangan yang dimunculkan dari pulpen Sudah lebih panjang daripada benda Maka sudah masuk waktu asar Oke Waktu asar berarti matahari sudah ke sebelah barat Karena sudah melewati pertengahan Oke, otomatis bayangannya keluar sebelah timur Dan kalau misalnya bayangan dengan panjang benda Dan kalau misalnya bayangan dengan panjang benda masih setara itu baru habis waktu zuhur Itu ada saya jelaskan di video yang lalu Kemudian kalau sudah masuk waktu asar, waktu asar itu sampai kapan? Apakah jam 6? Tidak, kita tidak berpedauman pada jam, jam itu bisa berubah-ubah Oke, sebenarnya habis waktu asar itu adalah terbenamnya matahari Atau bahasa lainnya Habis waktu asar itu adalah maghrib Tapi jangan sampai kita sholat asar menjelang maghrib Sholat asar menjelang maghrib itu sholat orang munafik Walaupun masih sah Tapi sebenarnya itu adalah orang-orang yang malas Hati kita sebenarnya tidak membutuhkan Allah Tapi kita hanya sholat untuk menunaikan kewajiban saja Itu dikatakan sholat orang munafik Bahkan dalam fikir, sholat yang sudah sangat dekat dengan maghrib Ketika matahari hampir terbenam Itu dikatakan sholat di waktu tahrim Haram sholat di waktu itu Oke, haram Tetapi di segi lain, sholatnya tetap wajib Nah, bagaimana itu? Sholatnya wajib, tapi memilih di waktu itu haram Artinya kita tidak dianjurkan sholat di situ Walaupun masih ada waktu Bagaimana juga? Sebaik-baiknya adalah Sholat di waktu pertama Waktu pertama adalah waktu sempat jamaah Dan kalau tidak sempat jamaah Berarti setelah jamaah Itu masih waktu-waktu ikhtiar Waktu kepilihan Jangan sampai kita sholat di penghujung waktu sekali Ya, semoga kita tidak tergolong dengan orang-orang munafik Oke, teman-teman Begitu dulu Cara menandai Begitu dulu cara menandai waktu salat berdasarkan matahari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!